Saya sangat menikmati apa yang tadi kita bicarakan. Ada tiga hal utama tentunya. Yang pertama, kita berbicara tentang demokrasi dan masa depan demokrasi di Indonesia. Artinya terhadap sejumlah isu belakangan ini yang menjadi sorotan luas rakyat Indonesia tentang isu penduduan pemilu dan juga ancaman lain yang bisa mengorbankan semangat demokrasi dan juga amanah informasi. Yang kedua, kita juga berbicara tentu bagaimana sama-sama kita berpikiran terbaik mencari solusi agar masyarakat kita juga hari ini bisa pulih dan segera bangkit dari pandemi, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir, tentu tadi disampaikan oleh beliau adalah bagaimana melihat politik ke depan. Berbicara pemilu 2024 tentunya tidak terlepas dari seberapa baik komunikasi yang dijalankan antar partai politik. Dan Nasdem serta Demokrat tentunya memiliki cita-cita juga. Sama-sama ingin sukses dalam pemilu, kita sama-sama ingin meningkatkan elektoral. Ya, secara umum suara ataupun kursi di parlemen, DPR RI maupun DPR RI Provinsi Kabupaten Kota. Dan ingin juga sama-sama menang. Nah, ini juga merupakan sebuah arti kami bersepakat bahwa kita ingin mencapai tujuan besar. Kita ingin sukses dalam pemilu, termasuk juga jika ada jalan dan peluang bagi Nasdem dan Demokrat untuk memiliki peran-peran yang strategis dan besar ke depan. Jadi itu semua yang menjadi bahan diskusi dan mudah-mudahan. Dan tadi sudah sepakat bahwa ini bukanlah pertemuan pertama dan terakhir, tetapi akan lebih... Memperseringkan. Sering lagi ya Pak ya. Supaya lebih saling mengenal, kemistrinya juga terus terbangun dengan baik. Dan sekali lagi kami bersahabat. Kami bersahabat dalam demokrasi yang luas ini, tadi juga Pak Surya Paloh sering mengatakan bahwa tentu dalam hal-hal tertentu ada perbedaan-perbedaan, tetapi jauh lebih banyak kesamaan ya. Jauh lebih banyak hal yang bisa kita cari titik temunya. Mas Denny tadi berbicara kemungkinan-kemungkinan koalisi juga untuk pilkada dan pilkres gitu ya. Ya, salah satunya tentu berbicara pemilu 2024 kan tidak akan terlepas dari pembahasan. Bagaimana peta konstelasi dan juga opsi-opsi koalisi? Tentu, saya rasa ini yang selalu juga menjadi perhatian dari semua parpol, termasuk Nasdem dan Demokrat. Karena kita tahu berbicara peta politik tersebut tidak terlepas dari realitas presidential threshold yang hari ini 20%. Nah Nasdem tentu punya kekuatan, Demokrat juga demikian punya kekuatan tersendiri, kita cari ruang kolaborasinya. Itu yang kita sedang terus bahas dan juga sekali lagi diskusi ini masih cukup panjang dan cair, dinamis. Tadi beliau juga pesan bahwa kita tidak perlu melihat ini di hari ini, tetapi juga ada momentum-momentum dan peluang-peluang yang terus kita lihat dan kita ikuti bersama. Mas, soal penundaan pemilu tadi, pembahasannya seperti apa? Mas, mengingatkan isu ini juga digulikan oleh partai-partai yang mendukung pemerintah. Saya pikir kami tegas dan sepakat tadi ya, berbicara pelangganan kekuasaan dengan cara penundaan pemilu itu ya tentu tidak bisa diterima dengan akal sehat. Dan itulah kenapa sejak awal kami tegas, saya yakin Nasdem dan Demokrat juga punya sikap yang sama, tegas dalam arti jangan kemudian diarahkan seolah-olah bisa dengan cara mengutak-ngatik konstitusi. Konstitusi memang milik kita semua, tidak ada larangan ini dan itu, tetapi juga jangan semangat perubahan konstitusi atau amandemen tadi diarahkan pada hal-hal yang bisa melabrak semangat konstitusi itu sendiri. Mas, saya ada arahan ke praksi DPR dan MPR gitu untuk mengolah? Ada arahan khusus dari Mas Ahai? Kalau kami ya, jelas. Di sini ada Pak Benny Kaharman ini sebagai ketua fraksi Partai Demokrat di MPR RI. Jadi, jelas instruksi dari Ketua Umum Partai untuk menolak itu. MPR? MPR, betul. Di DPR RI maupun di MPR RI. Mas, terkait koalisi apakah ada mengangkat buka peluang berkualitas dengan Partai Nasdem? Sangat terbuka, artinya sekali lagi inilah bagian yang terus kita bicarakan. Dan sangat terbuka peluang-peluang seperti itu. Yang penting, tanpa ada keterburuan, kita ingin sekali lagi sama-sama fokus karena tadi tidak bisa kita hanya berbicara atau terlalu berandai-andai. Yang paling penting, tadi sepakat juga Nasdem dengan Demokrat ini fokus pada upaya memperkuat struktur mesin partai masing-masing. Karena kita juga punya target-target yang diamanahkan. Tentunya para kader ingin juga sukses dalam pembelian anggota legislatif. Nah, kemudian peluangnya seperti apa, itulah yang harus terus kita diskusikan. Kalau untuk figur Capres mungkin ada pembicaraan juga tadi, Mas? Belum, belum. Kita tidak ingin mengunci atau mempersempit diskusi karena sekali lagi masih sangat terbuka dan cair. Kami hanya ingin sama-sama sharing ya bahwa kita punya tujuan tadi, elektoral kita meningkat. Mudah-mudahan dengan semakin kuat posisi kita di parlemen juga akan semakin baik ke depan. Sedangkan untuk komposisi dari koalisi secara spesifik, apalagi berbicara figur atau tokohnya, belum sampai sana sih. Mas, elektabilitas Mas Ahaya meningkat di berbagai survei. Nah, ini semakin memantapkan langkah untuk memaju diri Capres. Saya sekali lagi masih ingin fokus untuk meyakinkan Partai Demokrat ini bekerja dengan baik dan efektif mesin-mesin partai. Oke, berhubung ya? Medcom.id, a part of Media Group Network. Medcom.id, a part of Media Group Network.